PT Kereta Api Indonesia menyiapkan langkah antisipasi terjadinya lonjakan penumpang pada libur panjang akhir bulan Oktober 2020. Selain menambah perjalanan kereta, juga akan memperketat protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia, Daub 1, Eva Khairun Nisa, mengatakan, PT KAI menambah jumlah perjalanan kereta api jarak jauh pada momen libur panjang periode 27 Oktober hingga 1 November 2020. Meski perjalanan kereta api ditambah dan volume penumpang meningkat, namun PT KAI Daub 1 Jakarta tetap konsisten menerapkan prosedur pencegahan COVID-19, baik di area stasiun dan perjalanan di dalam kereta. Seperti pembatasan okupansi penumpang maksimal sebanyak 70% dari kondisi normal, KAI mengimbau pelanggan untuk melakukan pembelian tiket secara online di aplikasi KAI Akses dan tidak perlu datang ke stasiun untuk meminimalisir kontak fisik dengan petugas maupun calon penumpang lainnya. Menghadapi momen libur panjang pada pekan depan yang akan berlangsung pada 27 Oktober sampai dengan 1 November 2020, untuk keberangkatan kereta api jarak jauh dari area Daub 1 Jakarta akan terdapat sampai dengan 27 perjalanan KA per hari. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan perjalanan KA pada pekan sebelumnya. Dan memang ini dilakukan untuk dapat mengakomodir dari peningkatan jumlah volume penumpang. Dan meskipun terdapat peningkatan dari jumlah perjalanan serta jumlah volume penumpang pada momen libur panjang nanti, namun dipastikan untuk protokol kesehatan penjagaan COVID-19 akan tetap konsisten dilakukan, baik itu di stasiun ataupun juga di dalam rangkaian KA. Dan tentunya para pengguna jasa kami imbau untuk dapat mengikuti semua ketentuan yang ada, seperti misalnya penggunaan fasil selama perjalanan sampai dengan stasiun tujuan, ataupun juga melakukan penjagaan jarak fisik melalui tanda-tanda ataupun signage yang sudah diberikan, baik itu di stasiun ataupun di dalam rangkaian KA, dan juga memanfaatkan fasilitas yang tersedia di stasiun untuk membersihkan tangan. Dan kalau kita bicara mengenai volume dari reservasi data yang sudah ada untuk pekan depan, di momen libur panjang pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 1 November 2020, memang keberangkatan penumpang tertinggi itu akan terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020, dan di mana dari data reservasi terdapat sekitar 6.000 pengguna jasa yang akan berangkat dari stasiun Gambir ataupun juga stasiun Pasar Senen. Terima kasih telah menonton!